Kita kembali lagi Tribuners, fenomena badut di jalanan kini semakin marak di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Misalnya saja di halaman warung makan kawasan Jalan Transmigrasi Pelanjau, Kecamatan Simpang 4. Mirisnya bukan hanya kalangan dewasa saja yang menggunakan kostum tersebut, tetapi juga ada anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Ada yang masih bersekolah dan ada juga yang tidak bersekolah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Banjarmasin Post, Man Hidayat. Halo, selamat malam Hidayat. Selamat malam Mas Agung. Hidayat, bisa Anda jelaskan apa alasan mereka sehingga bersedia menjadi badut di jalanan tersebut? Ya, terima kasih Mas Agung. Anak-anak yang ditemui di warung makan itu sengaja menggunakan badut, ternyata sudah cukup lama. Motif mereka karena ingin mendapatkan uang sendiri. Jadi, rata-rata mereka berkeliling lewat di jalan raya, terus ke warung-warung makan, dan sampai ke Lampu Merah pun mereka ke sana untuk menggunakan pakaian badut ini. Begitu Mas Agung. Baik, lalu terkait kostum yang digunakan, dari mana mereka mendapatkan kostum badut ini, Hidayat? Ya, jadi mereka ini mendapatkan kostum itu dari menyewa. Jadi, setiap hari itu mereka menyewa kostum badut sebesar Rp25.000 perharinya. Jadi, ada orang-orang yang memegang kostum-kostum ini yang menyediakan untuk dipakai mereka, baik itu kalangan anak-anak sampai dewasa. Itu disewakan oleh si penyedia ini. Begitu Mas Agung. Baik, dengan penyewaan baju tersebut, lalu dengan pekerjaan sehari-harinya juga di jalanan, lalu berapa penghasilan yang dihasilkan oleh badut keliling ini, Hidayat? Ya, jadi penghasilan mereka itu bervariasi. Namun, rata-rata setiap harinya itu mencapai Rp100.000 di atas angka Rp100.000. Bahkan, kemarin pengakuan dari anak-anak ini saat bulan puasa itu bisa mencapai Rp300.000 perharinya, Mas Agung. Jadi, mereka itu mencari momen-momen yang ada di tempat, misalnya momen-momen hari besar, mereka menggunakan untuk menggunakan kostum itu. Jadi, penghasilan memang cukup menjanjikan sebenarnya, walaupun pekerjaannya memang sangat berbahaya. Karena sampai ke jalan-jalan, ikut di jalan raya, menyebrang, terus sampai di lampu merah, begitu Mas Agung. Tanpa memperhatikan keselamatan mereka sebenarnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Man Hidayat dari Banjarmasin Post. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!